Kita masukin informasi mancanegara pemirsa sekitar 150 negara terpasuk di Afrika ikut serta dalam program infrastruktur Tiongkok yakni prakarsa sabuk dan jalan. Meski proyek bernilai miliaran dolar ini telah membantu pembangunan jalan, kereta api dan pelabuhan, tapi proyek ini juga membuat beberapa negara terbebani utang. Kereta Standard Gage Railway atau SGR mulai beroperasi di Kenya enam tahun lalu dan dibanggakan para pejabat Kenya sebagai salah satu proyek terbesar dan tersukses sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1960-an. Waktu tempuh dari Mombasa ke Nairobi yang dulu bisa mencapai 10 jam, kini hanya perlu waktu sekitar 5 hingga 6 jam. Kenya meminjam dana sebesar 5 miliar dolar dari Tiongkok untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota pelabuhan Mombasa ke Nairobi dan dari Nairobi ke Naiwasha. Ini adalah bagian dari program inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI yang dicanangkan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. Ini mencakup proyek infrastruktur, perdagangan dan telekomunikasi global dengan tujuan menghubungkan Kenya dengan Uganda, Ruanda dan Sudan Selatan. Namun ekonomi berharap, skema pembayaran utang untuk kereta SGR dilakukan secara berbeda. Selama pembangunan SGR, para pengkritik proyek ini memprotes potensi dampaknya terhadap Satwa Liar, karena sebagian dari jalur kereta ini melintasi Taman Nasional Nairobi. Selama dekade terakhir, sekitar 150 negara telah bergabung dalam program BRI, termasuk sebagian besar negara Afrika. Negara seperti Kenya, Ethiopia dan Zambia telah melihat infrastruktur besar-besaran dibangun oleh Tiongkok. Tapi sejumlah negara mengalami kesulitan akibat utang, termasuk Zambia, negara peminjem utama Tiongkok yang adalah negara pertama yang gagal membayar utangnya selama pandemi. Pihak Barat mengkritik Tiongkok karena memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin, dan mengatakan Beijing harus segera memberi keringanan bagi negara yang akhirnya tidak mampu membayar utang. Menurut pengamat, banyak negara ikut BRI pada saat pertumbuhan ekonomi cukup kuat, tapi itu telah berubah. Sementara di stasiun kereta, sebagian penumpang menyambut keberadaan kereta ini. Studi terbaru dari Universitas Boston menunjukkan, pinjaman Tiongkok ke Afrika turun ke tingkat terendah selama dua dekade terakhir. Menurut para analis, meski program Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI ini tetap akan berlangsung, tapi Tiongkok mungkin akan mengarah ke investasi yang lebih kecil. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.